Halo Sobatku, salam sehat, kembali berjumpa dengan saya Dr. Yohana dalam program Bincang Asik Sobatku Persembahan dari Rumah Sakit Dr. Um, Solo Baru. Sobatku, ada lagi satu penyakit baru dalam tanda petik yang sedang merebak di dunia, yaitu penyakit cacar monyet atau monkeypox. Mungkin Sobatku juga sudah mulai mencari-cari informasi penyakit apalagi nih monkeypox. Monkeypox sendiri pertama kali muncul di negara Afrika dan sudah menjadi endemis di sana. Data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 21 Mei 2022 terdapat kasus baru infeksi monkeypox ini telah menyerang sejumlah 12 negara non-endemis diantaranya adalah negara Amerika, Australia, dan Inggris. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa atau ECDC pada tanggal 25 Mei 2022, di mana terdapat sebanyak 219 orang di luar daerah endemis yang terinfeksi penyakit monkeypox ini. Dan jumlah ini meningkat 5 kali lipat dibanding dengan perhitungan pertama yang dilakukan pada tanggal 20 Mei yang lalu. Untuk di Indonesia sendiri, data yang bersumber dari Kementerian Kesehatan Indonesia, per tanggal 27 Mei 2022 belum ada laporan kasus infeksi monkeypox ini di Indonesia. Tetapi tidak ada salahnya, kita lebih dini mengetahui apa itu monkeypox, mulai dari penyebabnya sampai dengan cara pencegahan yang bisa kita lakukan supaya kita senantiasa bisa hidup sehat bersama dengan keluarga. Bersama saya saat ini, sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dokter senior dari rumah sakit dokter Un Solobaru. Dokter Lukas Vidiono, spesialis penyakit dalam Finasim. Dokter Lukas, selamat siang. Selamat siang, selamat siang dok Rihana. Juga selamat siang untuk sobatku semuanya. Gimana kabarnya dok? Baik-baik, sehat, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, mantap. Dokter Lukas mungkin boleh perkenalan sedikit nih dok, Meskipun saya yakin juga para sobatku ini udah banyak yang jadi pasien rutinnya dokter Lukas. Silahkan dok. Ya, saya menyapa sekali lagi selamat siang untuk para sobatku semuanya. Perkenalkan, saya adalah dokter Lukas Vidiono, spesialis penyakit dalam. Saya sudah mengabdi di rumah sakit dokter Un Solobaru kurang lebih 20 tahun. Jadi termasuk sudah lama di rumah sakit di sini dok. Dan siang hari ini, saya ditugasi oleh dokter Lukas Yohana untuk sedikit memberikan penjelasan mengenai apa sebetulnya yang dimaksud dengan penyakit monkey pox yang baru-baru ini dikenepukan di berbagai negara. Kayak seolah-olah jadi booming ya dok ya? Ya, betul dok. Bahwa kita dulu belum pernah mendengar apa itu monkey pox. Tapi dalam beberapa waktu akhir belakangan ini, sekitar mungkin awal-awal bulan Mei dok, itu mulai WHO juga memperjelas. Jadi artinya WHO menerangkan bahwa kita harus hati-hati ada satu penyakit monkey pox. yang mulai tersebar di berbagai negara. Sebetulnya penyakit ini awalnya diketemukan tahun 1958 dok, yaitu di negara Afrika. Virus ini menyerang pertama kali adalah monyet yang dijadikan binatang percobaan di laboratorium di Afrika tahun 1958. dan diketemukan pada tahun 1970 ada di manusia. Pertama kali di negara Kongo tahun 1970, anak-anak diketemukan adanya penyakit monkey pox. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang soonosis, jadi penyakit yang ditularkan dari binatang ke manusia. itu sejarahnya awalnya ya dok. Dan penyakit ini sudah banyak diketemukan di negara Afrika, terutama adalah Afrika Barat dan Afrika Tengah. Tapi tiba-tiba memang penyakit ini pada tahun 2022, pada bulan-bulan April mulai diketemukan di negara-negara yang lain. Jadi di luar negara yang disebut sebagai negara endemis monkey pox, yaitu di luar negara Afrika. Mulai diketemukan di negara Eropa, di Amerika, mulai diketemukan di negara Australia. Itu sejarahnya dok. Jadi sebetulnya endemisnya penyakit ini yaitu di negara Afrika. Dan sebenarnya kalau di Afrika sendiri sudah lama ada penyakit ini gitu dok. Bahkan sejak tahun tadi dok. 1970 dok. Pertama kali diketemukan, menginfeksi pada manusia adalah tahun 1970. Tahun 1970. Tapi kemudian di awal bulan Mei 2022 ini, mulailah tersebar ke beberapa negara. Kalau tadi WHO bilang sudah ditemukan laporannya di 12 negara selain negara Afrika. Iya dok. Jadi ini WHO meminta kita untuk masing-masing untuk lebih perhatian. Jadi kenapa kok sebetulnya penyakit ini sudah lama di daerah Afrika, kok tiba-tiba bisa muncul di berbagai negara. Jadi apakah kita pengawasannya kurang ketat, atau ada memang kelolosan dari pasien-pasien dari Afrika yang tidak terdeteksi, kemudian masuk ke negara Eropa, ke Amerika, dan ke Australia. Sehingga WHO menganjurkan kita semua negara mulai sekarang harus lebih hati-hati, lebih waspada, lebih dicermati lagi penyakit ini dok. Supaya penyakit ini tidak menyebar kemana-mana, bisa terlokalisir. Betul. Dan harapannya mungkin tidak menjadi wabah. Betul dok. Ya kita jadi lebih pengalaman, karena untuk yang COVID itu pengalaman yang sangat berharga buat kita semua dok. Dulu kita katakan bahwa COVID itu adalah flu Wuhan, karena pertama kali diketemukan di Wuhan. Tahunya penyakit itu bisa menyebar di mana-mana dok, yang sangat berharga di seluruh dunia dan yang membuat akhirnya jadi pandemi global. Betul. Sehingga WHO mengharapkan kita bisa perhatian untuk penyakit monkey-pock ini supaya tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Iya. Nah kalau tadi mendengarkan penjelasan dokter Lukas nih dok, memang awalnya dari kerah ya dok? Betul, betul dok. Untuk cara penularannya sendiri nih dok, ini apakah murni dari binatang ke manusia? Iya. Atau dalam perkembangannya ini sudah antar manusia kita bisa ketularan juga dok? Iya, iya dok. Memang pertama kali adalah antar binatang, karena ini memang termasuk virus penyakit yang soonosis, sumbernya binatang, terutama adalah binatang trimata, termasuk tupai, termasuk tikus, kerah, kemudian dari binatang ini menular ke manusia. Dicurigai kemungkinan mungkin lewat cakaran dari binatang atau goresan-goresan, kemudian menginfeksi manusia. Dan pertama kali diketemukan tahun 1970, itu pada anak-anak di negara kongung dok, dan sampai sekarang kiranya penularan itu bisa terjadi antar manusia. Dari manusia ke manusia yang lain. Kalau yang antar manusia nih dok, kan kita jadi was-was ini cara nularnya gimana nih? Kalau kayak bicara tentang covid, ini kan penularannya antar manusianya cukup hebat, karena kan lewat droplet aja bisa menular juga dok. Nah kalau monkeypox ini penularannya via apa dok? Iya, untuk monkeypox ini penularannya adalah lewat antar manusia adalah lewat kontak erat dok. Jadi kontak erat, terutama antara kulit dengan kulit. Jadi antara kulit dengan kulit yang ada lesinya. Karena memang monkeypox ini lesi yang ada di kulit adalah berupa ruam-ruam, kemudian berupa gelembung kalau bahasa Jawa diistilahkan melenting begitu. Melenting dari melenting yang pecah, cairan itu adalah infeksi sekali. Cairan itu mudah untuk menularkan ke orang yang lain. Itu pertama. Jadi bisa antar kulit lewat lesi yang terinfeksi. Lesi kulit yang terinfeksi dari pasien yang terkena. Kemudian juga bisa lewat cairan-cairan tubuh yang lain dok. Cairan tubuh yang lain kemudian bisa lewat cairan air liur. Kemudian juga lewat dari material-material yang sudah terinfeksi, yang sudah terkontaminasi oleh virus. Material itu bisa baju, bisa tempat tidur, bisa ranjang, yang sudah terpapar oleh virus itu. Jadi penularannya lewat itu yang bisa terjadi. Tidak seperti kalau COVID lewat droplet, udara. Ini adalah dari cairan tubuh yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi mungkin kalau memang patok ya mungkin bisa lewat dahaknya, riaknya itu dok. Jadi kontak dengan cairan yang terinfeksi. Betul. Kalau antar manusia adalah kontak erat. Jadi kontak yang erat antara satu manusia dengan manusia yang lain. Misalnya menggunakan handuk gantian. Ya, handuk handian. Spray-nya pas belum dicuci, dipakai temannya. Itu bisa ketularan. Bisa ketularan. Dan juga sebetulnya kulit kita adalah bisa melindungi tubuh kita. Tapi kita kan tidak tahu bahwa kulit kita itu ada yang luka, ada yang terbuka. Sehingga bagian yang luka itu kalau terkenal dari cairan tubuh pasien yang dengan mangkipok. Dia bisa terkenal. Jadi sebenarnya kalau kondisi kulit yang utuh. Utuh. Itu tidak apa-apa ya dok? Tidak apa-apa. Tapi kadang kita tidak tahu bahwa kulit kita mungkin ada yang luka kecil, ada lesi-lesi kecil. Ya, kadang keberat juga. Ya. Tidak terasa bahwa itu luka, tapi ternyata lapisan kulitnya ada yang terbuka. Terbuka, betul. Jadi penularannya lewat itu dok. Nah kemudian kalau kita bicara tentang gejala nih dok. Tadi dokter Lukas sudah bilang salah satunya adalah. Adanya ruang. Ya. Orang Jawa bilang. Ruang akut di kulit. Ruang-ruang akut di kulit. Jadi kemeriahan. Kemudian setelah beberapa hari timbul gelembung melepuh kecil-kecil yang berisi air. Karena ini penyebabnya adalah virus dok. Jadi ini adalah virus germaso orto-pok. Gejala yang terjadi adalah seperti penyakit-penyakit virus yang lain. Di antaranya adalah demam yang mendadak tinggi. Di atas 38,5 derajat. Kemudian disertai dengan kepala pusing. Kemudian otot-otot nyeri. Kemudian persendian nyeri. Sakit di darah punggung. Kelemahan badan. Setelah itu. Kemudian adanya muncul res. Yang ada kelainan-kelainan yang ada di kulit itu dok. Jadi adanya pelenting-pelenting. Yang ada di kulit. Terutama pertama kali adalah darah wajah. Wajah kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Yang khas sekali untuk mangkipok ini disertai dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Jadi ada pembesaran kelenjar getah bening baik itu bisa di leher, bisa di ketiak, maupun bisa di selangkangan. Jadi ini yang membedakan dengan penyakit cacar yang biasa kita tahu yang sudah ada selama ini. Bahwa mangkipok ini lebih spesifik lagi adanya pembesaran dari kelenjar getah bening. Saya ulang lagi, jadi mungkin awal gejalanya adalah demam. Kemudian setelah demam, satu sampai tiga hari, kemudian mulai timbul ada makula, ada kelainan kulit, di wajah, kemerahan. Mulai timbul bercak-bercak yang berisi air, yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian disertai badannya sakit semua, tulang-tulang sakit, punggung sakit, kepala pusing. Kemudian ada bagian-bagian kelenjar getah bening yang membesar. Itu gejalanya. Kelain jar getah beningnya ini membesarnya hari keberapa dok? Atau memang setelah timbul bintik-bintik berisi air? Setelah timbul bintik-bintik itu, kemudian diikuti dengan membesaran kelenjar getah bening. Baik itu di leher, bisa timbul di ketiak maupun di selangkangan, dilipat pahala. Nah, untuk bintik-bintik isi airnya ini dok, biasanya bisa sembuh dalam berapa hari? Sebetulnya bisa sembuh, jadi bintik-bintik ini akan lama-lama dia akan pecah, ada yang pecah yang pecah, kemudian yang kering dia akan mengering, berupa kropeng-kropeng begitu, dia akan sembuh selama 2-4 minggu dok. Oh lama ya dok? Ya, kemudian mengering tanpa ada yang menimbulkan sisa bekas-bekas, dia akan bersih selama 2-4 minggu dok. Ya, memang kita harus menjaga pada waktu awal-awal masa akut ini ya dok, karena pelenting-pelenting ini bisa muncul di seluruh tubuh, termasuk di mukosa. Ya, mukosa itu artinya mukosa mulut, ditenggorokan, selaput lendir ya dok. Baik itu di mulut, ditenggorokan bisa terjadi. Ya, kemudian juga di genital, di alaklamin, mukosa juga bisa terjadi, bisa timbul gitu. Sehingga kalau itu timbul di tenggorokan, di mulut akan mengganggu makan kita dok. Makannya jadi berkurang, nggak enak juga, kemudian juga badannya demam, sakit semua, kurang nafsu makan ini akan memperparah untuk penyakitnya sendiri. Makanya kita harus jaga, kita usahakan untuk tetap bisa makan ya dok. Ya, karena tadi kalau di sempur dokter, puluh kas penyebabnya adalah virus, sebenarnya tergantung daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh sendiri, betul dok, betul. Jadi, untuk pasien-pasien yang memang perlu perawatan di rumah sakit, ya itu mereka yang sampai kekurangan cairan, karena mereka minum, memang susah minum, susah unuk makan, sehingga dia perlu asupan-asupan yang tidak lewat mulut, dia lewat cairan infus, lewat infus, itu yang bisa diberikan dok. Ya, supaya kita jaga daya tahan tubuh, supaya tidak makin turun, tidak makin drop, karena dikhawatirkan kalau daya tahan tubuhnya makin lemah, takutnya ada infeksi ketumpangan infeksi bakteri yang lain. Biasanya memang komplikasi yang terjadi, bisa terjadi infeksi paru-paru dok, brengkopenumuni, brengkopenumuni kalau dia berat, dia bisa jatuh ke dalam keadaan sepsis. Sebetulnya penyakitnya monkeypox sendiri adalah memang ini virus, dia akan sembuh sendiri sebagai self-limiting disease, dia akan bisa sembuh sendiri, tapi kita harus jaga dia selama masa-masa penyakitnya ini, supaya tidak ketumpangan oleh penyakit infeksi bakteri yang lain, kemudian gisinya harus dijaga, makannya harus dijaga, asupan cairannya harus diperhatikan. Iya dok, nah berarti untuk pengobatannya sendiri dok, sebenarnya kalau tadi self-limiting ini, intinya adalah memperkuat imunitas tubuh. Daya tahan tubuh, betul dok, jadi memang ini beresiko sekali kalau terjadi terkena pada anak-anak, pada orang usia lanjut, pada ibu hamil, pada orang-orang yang sudah dengan comorbid, adanya imunodaya tahan tubuh yang turun, jadi ini akan menjadi berat. Untuk pengobatannya sendiri, sementara ini tidak ada antivirus yang spesifik, karena juga Indonesia mangkipok kita juga belum ada, jadi memang belum ada juga masuk obat-obat yang dikhususkan untuk antivirus pada mangkipok. Yang kita dianjurkan adalah, kita adalah pengobatan yang suportif, jadi kita berikan asupan, pakalannya, gisinya, kemudian cairannya, dan obat-obat untuk mengurang keluhan-keluhan yang timbul dari demamnya, dari mualnya, kemudian dari napsu makannya, itu yang kita bisa lakukan dok. Dengan begitu, diharapkan setelah periode ini meredak, pasien akan bisa sembuh sendiri. Cuma dalam periode tadi mungkin perlu dimonitori ya, kalau memang pada kondisi yang benar-benar tidak bisa masuk intake ke rumah dan melewatan, memang disarankan tetap masuk ke rumah sakit, pasien dengan mual-mual, muntah, karena dia kan tidak bisa asupan makan ya dok, jadi makannya akan berkurang, dia akan jadi mual, nek begitu, makannya juga sedikit, kita harus jaga. Demam, yang demamnya dia juga, demamnya yang tidak turun-turun, kita juga akan berikan obat-obat untuk menurunkan panasnya. Nah, jadi sobatku meskipun penyakit monkeypox ini, pada dasarnya adalah penyakit yang ringan saat tidak ada kondisi berat ya dok, dan bisa sembuh sendiri, tetapi bila sobatku mengalami keluhan daripada khawatir dan bingung, bisa langsung kontak ke kami, dokter Lukas juga melayani pemeriksaan secara telemedicine ya dok. Siap dok. Nanti sangat praktis karena sobatku tinggal menghubungi kami menggunakan whatsapp video call, bisa langsung berkonsultasi dengan ahlinya supaya tidak salah obat ya dok, Nanti cari-cari sendiri ternyata obatnya enggak pas gitu, malah enggak sembuh-sembuh nih dok. Untuk tips dan trik supaya kita enggak terkenaman kickbox ini gimana dok? Ya, kita acuannya kembali seperti untuk covid ya dok, jadi progres ini kita harus, kita betul kita jalankan. Kata, dengan progres kita bisa mencegah paling enggak penyakit-penyakit yang lain. Terutama kita harus pakai masker juga, kemudian kita harus cuci tangan, cuci tangan pakai sabun, cuci tangan yang bersih, kemudian kita harus jaga jarak itu, kemudian kita juga, istirahat kita juga harus cukup, istirahat kita cukup, kita harus makanan, makan yang bergisi, yang berkualitas, kemudian kalau memang ada anggota keluarga atau apa yang terkena, ya kita memang harus isolasikan untuk pasien tersebut. Jadi memang kita harus dipisahkan untuk yang lain supaya tidak menular yang lain dok. Iya, dipisahkannya mungkin bukan kayak isolasi. Iya, berarti isolasi. Tapi ini karena memang, ya tadi dijelaskan dokter Lukas, karena kontak ratnya tuh bekas barang-barang yang sudah terkena cairan, itu ternyata sangat beresiko gitu ya dok. Jadi kalau memang bisa terpisah, maka barang-barang itu tidak harapannya, tidak terkena ke anggota keluarga yang lain gitu ya dok. Sehingga bisa meminimalisir resiko anggota keluarga yang lain untuk terkena juga. Betul dok. Nah dokter Lukas, yang menarik nih dok, kadang-kadang kalau kita bicara masalah penyakit virus, nah vaksinasi ini kan menjadi salah satu upaya perempuan. Pencegahan, betul dok. Yang bisa dilakukan ya dok. Dengan vaksinasi kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang akan terjadi dok. Dan kita juga memang vaksinnya khusus untuk penyakit itu sendiri ya dok. Betul. Untuk cacar mangkipok ini memang, kita masih bisa menggunakan vaksin cacar yang biasa kita pakai dok. Itu kita ambil mungkin ada cross reaction-nya, reaksi silang diharapkan. Dengan menggunakan vaksin yang biasa kita beredar, diharapkan ikut bisa memberikan pelindungan. Jadi untuk vaksin cacar sendiri masih di beberapa negara, dipakai juga dok. Dipakai untuk mencegah kejadiannya mangkipok ini dok. Baik. Jadi dengan menggunakan vaksinasi cacar yang sudah ada saat ini, itu masih bisa sebagai salah satu upaya untuk pencegahan. Betul dok. Betul dok. Terima kasih banyak dok dok. Sama-sama dok. Untuk sharingnya kali ini. Ya. Sangat menarik ya dok karena merupakan penyakit yang baru booming lagi gitu. Meskipun penyakit ini sebenarnya sudah lama ada. Dan menjadi endemis di salah satu negara di dunia ya dok. Jadi ini untuk kita lebih membuka perhatian kita, membuka wawasan kita, supaya kita lebih perhatian bahwa ada yang disebut monkey pox. Begitu dok. Jadi kalau dulu cuma kita mengenal cacar air yang biasa terjadi, yang bisa timbul, tetapi ini ada cacar air juga tapi yang jenis yang lain. Ya betul. Dengan yang disebut sebagai monkey pox. Supaya kita juga tidak terlewatkan saja penyakit itu. Karena dikhawatirkan kalau penyakit itu kita tidak perhatian, tidak menaruh perhatian yang lebih. Takutnya penyakit itu nanti tahu-tahu sudah menyebar kemana-mana gitu. Yang diharapkan dari badan kesehatan dunia bahwa kita harus tetap perhatian, kita harus tetap pengawasan untuk penyakit-penyakit yang baru muncul, yang kemudian menyebar kemana-mana gitu dok. Baik dok, jadi saling menjaga ya dok. Ya, ya dok. Terutama tadi sudah diinfokan dokter Lukas, jangan lupa untuk tetap patuh melaksanakan prokes. Prokes, betul dok. Yang terpenting juga menjaga lifestyle ya dokter Lukas, supaya daya tahan tubuh kita juga bisa terjaga dengan baik. Ya dok, salah satunya tadi dengan yang sudah disebutkan dokter Lukas nih, tidur harus cukup, olahraga mungkin juga bisa ya dok. Olahraga secara teratur dan terutama juga menjaga asupan makan. Jadi gisi yang diperoleh oleh tubuh kita juga harus seimbang ya dokter Lukas. Baik. Nah, bagi sobatku yang mungkin saat ini sedang mengalami keluhan atau ingin berkonsultasi lebih lanjut, dokter Lukas ada di poliklinik rumah sakit dokter Unselo Baru setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Atau bagi sobatku yang kebetulan posisinya sedang berada di luar kota, nggak usah khawatir juga karena sobatku tinggal klik saja nomor yang ada di bawah ini untuk bisa mendaftar telemedicine dengan dokter Lukas, nanti bisa konsultasi via WhatsApp video call. Jangan lupa untuk like dan share video ini, harapan kami video ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram serta subscribe channel Youtube Rumah Sakit Dokter Unselo Baru sehingga sobatku selalu mendapatkan update informasi kesehatan yang terkini serta layanan yang terbaru dari kami. Dari Garden Hospital Rumah Sakit Dokter Unselo Baru, saya dokter Yohana bersama dengan dokter Lukas Widiono, spesialis penyakit dalam Finasim. Kami undur diri, stay healthy, stay positive, dan salam keduh untuk sembuh.